Luis Mila Soroti hasil timnas Indonesia di Piala Dunia U17 Luis Mila memberikan ucapan selamat kepada PSSI usai timnas Indonesia U17 meraih poin di Piala Dunia U17 2023 Timnas Indonesia U17 berhasil melewati laga perdana grup A Piala Dunia U17 dengan hasil positif Tim Asuhan Bima Sakti itu sukses menahan imbang tim kuat Ecuador U17 dengan skor 1-1 di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada Jumat 10 November 2023 Satu poin ini menjadi poin pertama bagi Indonesia di level Piala Dunia Torehan ini pun menjadi sorotan ex-pelatih timnas Indonesia Luis Mila Melalui Instagram pribadenya Sabtu 11 November 2023, Luis Mila mengucapkan selamat kepada PSSI Saya ucapkan selamat kepada PSSI untuk poin di Piala Dunia U17 Dan saya doakan sahabat saya Bima Sakti semoga beruntung untuk pertandingan selanjutnya Ucap Mila diikuti dari Instagram pribadinya Sabtu 11 November 2023 Dalam laga melawan Ecuador U17, timnas Indonesia U17 sukses unggul pada menit ke-22 lewat gol Arkan KK Sayangnya 6 menit kemudian Ecuador U17 mampu menyambahkan gedudukan menjadi 1-1 lewat gol Alain Abando Hingga laga berakhir skor imbang 1-1 tidak berubah Hasil imbang itu membuat timnas Indonesia U17 menempati posisi kedua grup A dengan Torehan 1 poin dari satu pertandingan yang dilakoni Sementara Ecuador menempati posisi ketiga kelasemen grup A Piala Dunia U17 dengan poin 1 dari satu pertandingan Selanjutnya timnas Indonesia U17 akan menghadapi Panama di Stadion Gelora Bungtomu Surabaya Pada Senin 13 September pukul 19.00 waktu Indonesia Barat Bagaimana menurut kalian? Berikan tanggapan kalian di kolom komentar Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam olahraga